Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru kali ini gue mau bikin video update mengenai Vicky dan Tukba ya teman-teman dan ya mudah-mudahan ini jadi imun kalian di pagi-pagi ya gak pagi juga mungkin gue bakal upload ini agak siangan gitu ya dan ada berita penting yang mungkin bakal gue informasikan ya teman-teman dan sebelumnya gue mau ngucapin juga terhadap Bang Mutawali dan Edanur nih ada nih prosesi mundu mantu ya kok ada dua pasangan nih gue belum lihat ceritanya ya kenapa bisa ada dua pasangan ini mungkin sekalian sama kerabatnya kali ya jadi disini jatohnya mundu mantu ya karena prosesi pernikahan yang sahnya udah terjadi di Turki ya dan kalian bisa lihat Instagramnya Bang Mutawali atau Edanur untuk melihat prosesi pernikahan ala Turki oleh pemuda Indonesia ya dan gue lihat ya sederhana banget waktu pernikahan Bang Mutawali ini oke langsung aja kita cek story-story dari pelaku maupun Ewan ya kayaknya cuma beberapa sih cuma ada yang pengen gue omongin gitu ya dan kemarin tuh Tukba juga update status yang belum sempet gue reaksi ini adalah cookies ya ini kayak apa ya kayak makanan anak gue ini apa lupa gue namanya tapi kecil kalau ini gede gitu kan kayaknya puas banget satu gitu ya tapi Tukba kayaknya nggak puas kalau satu jadi ada simit ada apa tuh yang jadi untuk sarapan itu dia butuh banyak gitu ya karena dia ya kita tahulah orang-orang Turki tuh kalian lihat sendiri tiap hari jalan-jalannya nggak sembarangan temen-temen jalannya mungkin berkilo-kilo ya tiap hari ya wajar kalau Tukba ini memerlukan makanan asupan yang banyak dan wajar kenapa dia nggak gemuk-gemuk ya nggak gemuk loh Tukba itu nggak gemuk gitu ya kalau ada yang bilang gemuk wah bangetan gitu ya jadi itu sangat wajar karena mungkin pergerakan tubuh dia jalan kaki terus macam-macam aktivitas mungkin memerlukan asupan makanan yang banyak gitu makanya dia kalau kita lihat banyak sekali makan ketimbang mungkin Vicky ya ya gue Vicky juga sekarang aktivitasnya sangat-sangat tinggi ya maksud gue ketika Vicky mungkin konten omeh kan cuma duduk-duduk aja gitu kan jadi nggak memerlukan asupan makanan yang banyak gitu beda kalau Tukba gitu walaupun ya kalau kita mau banding-bandingan gitu itu asupan makan itu harus tergantung sama aktivitas kita teman-teman jangan aktivitas kita sedikit disamakan dengan aktivitas orang yang banyak aktivitasnya terus makanannya sama nggak bisa gitu jadi ya ibaratnya kayak bensin lah makin jauh kendaraan kita berjalan makin butuhkan bensin yang banyak ketimbang kendaraan yang stay aja di tempat gitu ya itu contoh aja ya lalu kita ke Vicky Naki Family kayaknya yang gue pengen bahas ini di Vicky Naki Family dan ini kemarin-kemarin gue belum bikinin karena gue pikirin ini nggak terlalu penting karena memang udah gue bahas tentang pernikahan munduh-munduh-munduh munduh-munduh mantu Bang Tara ya jadi tapi setelahnya itu ada informasi yang penting buat gue ini nada ya nah ini Vicky bersama saudara-saudaranya mungkin ya Bang Tara nah ini Vicky lagi teleponan apalagi ngapalin Syair atau lagi apa nih teman-teman menurut kalian apa ya ya menurut kalian apa itu dia lagi teleponan sama seseorang atau dia lagi ngapalin lagu dia atau apa gitu ya kalau kayaknya dia juga mau performance kan butuh kadang-kadang lupa lirik dan macem-macem ya itu bisa-bisa jadi bisa-bisa jadi dia teleponan atau dia ngapalin lirik mungkin ya ini nggak ada suara aja ya jadi sebelumnya nih mohon izinkan kedua guru yang bakat awalnya karena kamu bakat bisa banyak kalau bahasa banyak dengaran gitu ya nah pengen kebanyakan spesial abad dan sama tercintanya dicapin selamat heavyweighting dalam lirik bahasa oke ya buat awalnya gue yang tercinta ya salah mereka yang berguna dua lagi dua lagi oh padahal gue berharap banget pembawa acaranya bilang suruh telepon Tukba atau gimana gitu kayaknya yang terjadi di kampus Riau ya jadi seru kali ya coba dong tolong Tukba telepon suruh ngasih kata-kata buat ucapan selamat buat abangnya Vicky menikah kan seru ya sekarang ya gue skip ya ini copyright soalnya ini juga para artis juga direkam untuk apa ucapan yang mungkin gak hadir ya mungkin disitu ada Baimong Paula dan macem-macem juga ya yang ngucapin selamat oke gue sebenarnya pengen bahas ini teman-teman salah satunya adalah komentar di video gue sebelumnya jadi ada yang bilang masih menyangkut pautkan dengan apa ya pembahasan mengenai Dayana di videonya Vicky ya dan orang banyak bertanya-tanya banyak berkomentar bang apakah Tukba tahu tentang Dayana bang apakah Vicky jujur tentang Dayana kalau secara histori gue yakin gue yakin sebelum Vicky ngomong masalah tentang Dayana gue yakin Tukba udah tahu teman-teman sebelum mungkin mereka jadian eh jadian astagfirullah sorry keceplosan sebelum mereka kenal dan dekat gue yakin Tukba tahu cerita tentang Dayana karena dia itu salah satu fansnya Vicky dia waktu ketemu di DC nya DC nya Ari dia cerita banyak bahwa Vicky dia ngefans banget sama Vicky dan dia tonton semua videonya juga dan mungkin Tukba gak tahu Dayana tentu teman-teman gue yakin banget 100% bahwa Tukba bakal tahu cerita tentang Dayana dari Vicky sendiri dan itu juga gue harapkan banget Vicky bisa cerita tentang Dayana yang sebenar-benarnya versinya Vicky sendiri yang ngerasain dan bukan dari omongan orang lain yang teman-teman mau itu dari pendukung Vicky mau itu dari pendukung Dayananya Dayananya mau itu pendukung Vick Day mau itu jangan dihiraukan Tukba yang pasti kamu harus percaya apa yang dikatakan sama Vicky gitu ya jadi itu itulah versi yang paling benar dari cerita tentang Dayana dan mungkin gak hanya Dayana ya teman-teman karena Vicky juga dekat dengan cewek-cewek lain dan gue yakin Vicky udah apa ya menceritakan itu semua dengan Gaulia dengan macem-macem jadi jangan khawatir teman-teman kalau Vicky udah secara lepas dia nyebutin Dayana dan tentu itu bakal ditonton Tukba apalagi setelah percakapan itu ada suara Tukba jadi apa yang mesti kalian risaukan kadang-kadang gue gak habis pikir ini dibermasalahkan Vicky aja sendiri menyebut itu dan gue sangat yakin memang gak ada apa-apa dan gue yakin pertemanan antara Vicky Dayana Vicky Gaulia Vicky yang lain yang pernah deket dengan Vicky yang kita anggap pernah deket karena dengan Dayana sendiri pun sebenarnya gak ada hubungan yang menurut gue terjalin sebelumnya gitu ya sama seperti pendekatan dulu awalnya pendekatan semua dan itu juga masuknya masuk konten nyatohnya ya sama seperti Tukba ini juga sebenarnya pendekatan masuk konten jadi yang benar-benar tau ceritanya tau perasaannya itu ya hanya Vicky sendiri gitu ya dan kalau soal Dayana juga gue ngerti sendiri gue ngerti dan kalian jangan khawatir lah dengan nanti Dayana bakal mengacaukan nih gak bakalan teman-teman gue tau dia lah gue punya komunikasi yang lumayan dulu walaupun sekarang gue udah gak berkomunikasi lancar gue yakin memang gak seperti itu jadi tetap bakal support Vicky juga gue yakin jadi apapun keputusan Vicky sekarang Vicky dengan yang lain atau apapun ya gak bakalan yang yang berbahaya itu sebenarnya pendukung-pendukungnya yang berbahaya yang menganggap ini begini menganggap itu begitu padahal mereka sendiri berteman jadi itu sih mendapat gue jadi tentang masalah fitnah dan macem-macem ya gue gak bakal ngomong dan gue udah banyak membenet beberapa komentar-komentar di youtube gue walaupun di instagram gue tentang masalah ini karena gue tuh kalian tau lah kalian tau kalau kalian lama di channel gue maupun di sharing corner maupun di IG sejadah biru itu paling anti dengan kata-kata yang menurut gue gak baik itu tanpa alasan gue bakal bennet mau itu orang baru mau itu orang lama mau itu temen gue mau itu deket dengan gue mau pernah kasih hadiah ke gue atau apapun ya gue pasti bennet gitu ya ini kehidupan gue ini channel gue ya bukannya gue ini temen temen selama itu di di apa ya diungkapkan dengan baik-baik ya gue bakal terima dengan baik-baik juga kalaupun gue salah atau apa ya gue terima dengan baik tapi kalau udah awal-awalnya udah ngegas dan macem-macem ya itu udah udah pasti gue benet jadi mohon maaf ya temen temen kalau misalnya itu menyinggung kalian atau apapun ya ini penjelasan gue ini dari sisi gue ya kalau dari sisi kalian ya gue saranin kalian bikin channel dan mengungkapkan hal itu oke kita aja temen temen jangan lupa like comment and subscribe bye bye